Tentunya Indonesia itu kan tanah air saya, di mana saya lahir, saya dibesarkan di sini otomatis. Saya harus bisa berbuat sesuatu yang membanggakan sesuai dengan bidang saya. Dan pada saat saya bisa berprestasi untuk Indonesia, satu kebanggaan yang luar biasa sebagai orang Indonesia. Dan saya bisa mengharumkan nama Indonesia di mata internasional. Jadi buat saya ini satu kebanggaan sebagai orang Indonesia. Terima kasih. 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 Untuk bagus-bagus menanamkan satu disiplin yang luar biasa. Dan juga, ayo kamu mesti, kalau mau jadi kamu mesti kerja keras gitu. Lalu Ibu Liang Cusya juga hampir sama bahwa, kamu kalau cuma setengah-setengah nggak usah di sini, mendingan kamu pulang. Sayang, waktu kamu. Kalau kamu mau di sini, kamu menjadi juara dunia. Jadi hal itu yang memotivasi saya untuk bisa terus ya, untuk berprestasi. Dan juga, saya juga ingin membuat mereka tuh bangga gitu. Layaknya gadis remaja pada umumnya, Susi juga punya cerita asmara sendiri di tengah kesibukannya berjuang sebagai atlet. Alan Budi Kusuma, pria yang ia kenal di Pemusatan Pelatihan Nasional atau Pelatnas Bulu Tangkis di tahun 1985, benar-benar menorehkan kisah suka dan duka bagi kehidupan keduanya. Sebetulnya waktu itu kita pacaran tuh sempat backstreet juga ya, karena apa, image kalau pacaran tuh pasti prestasinya turun. Nah, hal itu membuat bahwa kedua orang tua saya maupun kedua orang tua Alan itu agak nentang. Nggak boleh pacaran dulu, prestasi dulu deh, seperti itu. Tapi waktu itu kan kita deket, kita jalan. Sebetulnya kalau dibilang pacaran, kita juga bukan pacaran yang kayak pergi berduaan kemana-mana. Nggak juga, cuma karena kita sering ngobrol. Lalu paling, waktu itu pergi juga paling ke Ratu Plaza ya, loncat tembok. Jadi waktu itu cuma paling makan bareng. Jadi saya pikir, apa namanya, saya sediskusi dengan Susi, jawabannya cuma satu nih. Kita berkaitkan dengan prestasi. Dengan prestasi yang baik, kita juara, sudah menjawab segalanya. Tidak perlu kita menyampaikan lagi. Dan akhirnya itu yang menjadi motivasi kita juga, bahwa kita harus berusaha bagaimana kita bisa juara. Ya saya yang dukung, karena mereka saya tahu, mereka itu pacaran, tapi pacarannya juga bagus, nggak uraan gitu loh. Jadi kapan dia harus istirahat, kapan dia harus ketemu, ini juga nggak sembarangan. Alan juga orangnya baik kok, baik sekali. Pernah dia tinggal di sini, pernah saya bina juga. Orangnya baik, tahu tanggung jawab, menghormati orang. Baik orang, anaknya baik. Makanya kalau jodoh ya pantas lah. Kebetulan kalau Tuhan itu ya, kalau anaknya baik, ya dapat yang baik. Tapi yang pasti, sosok Mas Alan itu, kalau dibilang nggak 100% kepapi saya, tapi 70-80% itu mirip. Hal itu yang membuat saya mungkin juga milih dia. Karena ada kemiripan yang memang melihat figur Mas Alan itu ya mirip api saya. Ya sabar, ya apa ya, kalau itu tuh perhatiannya besar. Bawel kalau saya mungkin belum makan, kalau atau mungkin sakit, bawelnya minta ampun. Tapi itu bentuk perhatian kan gitu. Jadi hal itu yang sampai sekarang tuh ya, yang saya lihat seperti itu. Sebetulnya, apa namanya, kami berdua sih, emang sudah terpikir bahwa untuk berhenti. Sebetulnya dari kami berdua. Emang ajakan tersebut atau apa namanya, semacam pilihan lah mungkin, atau semacam apa namanya, disarankan mungkin dari selatih itu. Kan masih muda kamu, kenapa mesti langsung hamil? Kan dengan hamil kan tentunya langsung berhenti. Tapi kami berdua melihat bahwa itu adalah karunia dari Tuhan, Mbak. Yang banyak sekali mungkin pasangan-pasangan yang pada saat itu, mungkin ingin mempunyai anak, mempunyai mempunyai momongan, tapi susah kan. Sedangkan kita langsung diberi. Memang kalau dilihat berat karang begini, Mbak. Memang susikan Asian Kim ini adalah salah satu gerlar yang belum dicapai. Tapi saya berpikir ya, memang itu adalah satu hal yang mungkin sudah dari Tuhan, Mbak. Menunjukkan bahwa, Sudahlah, kamu sudah cukup, dan ini saya beri sesuatu yang lebih besar daripada Asian Kim tersebut. Sebagai ibu rumah tangga pun juga, saya juga sangat menghargai, Mbak. Sangat menghargai bahwa pada saat dia berhenti main, dia total, Mbak, untuk mengurusi keluarga, dari ngebut-ngebut anak, ngebut anak, memberikan makanan, kasih makanan anak-anak, semuanya dilakukan susi. Jadi saya pikir, apa namanya, individu yang sangat luar biasa, komitmennya terhadap bulu tangkis dan juga keluarga. Susi Susanti pernah menjadi pahlawan bagi Indonesia di bidang olahraga sejak usia belia. Setelah belasan tahun menggantung raket, sosok Susi masih menjadi panutan bagi dunia bulu tangkis Indonesia. Itu seorang Susi itu di samping fisiknya cukup prima ya. Dia juga itu punya suatu kebanggaan akan diri dia itu buat satu yang terbaik. Pertama untuk diri dia itu sangat tinggi. Dan punya keyakinan itu sangat tinggi bahwa dia itu bisa. Dengan dia latihannya, dengan ini itu dia menunjukkan. Dan itu dia tunjukkan di dalam pertandingan. Dan itu di pertama dia memberikan hari yang kecil dulu. Bahwa untuk diri dia hanya efeknya yang besar kepada bangsa dan negara. Itu yang membuat dia selalu fight bahwa saya ini berikan yang terbaik untuk diri saya. Itu akan efek kepada bangsa dan negara. Itu yang ada di dalam seorang Susi, yang sejauh ini yang saya lihat belum ada di pampaman yang lain. Kalau lihat sih saya dia nggak pernah ya. Dia itu latihan semangat banget. Nggak pernah rasa capek, rasa apa gitu-gitu. Cuma dia pengen kalau udah kalah gitu. Sama kalau pertandingan sekali gitu. Ada pertandingan kan pertama pasti kalah. Kalau kalah dia itu mau bales bintang. Udah kasih latihan apa aja saya makan semua gitu. Kasih apa aja nggak pernah ngeluh sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau udah kalah gitu. Kalau pulang pertandingan kalah, latihan mesti lebih banyak. Jadi makan semua dia nggak pernah ngeluh. Nggak pernah minta diskon apa gitu. Nggak pernah. Saya pikir dua-duanya sih mbak. Dua-duanya sebagai atlet juga. Susi sudah menunjukkan yang terbaik mbak ya. Sudah memberikan, saya pikir sudah memberikan segalanya. Sudah begitu banyak lelar yang dicapai oleh Susi. Yang saya kira saat ini. Sampai dengan hari ini belum bisa ada yang menggantikan mbak. Dia begitu komplit lelarnya dan juga konsistensinya mbak. Selama 6 tahun menjadi nomor 1 dunia. Itu yang saya rasa tidak gampang dicapai oleh semua pemain di dunia. Memang sih banyak mbak menjadi nomor 1. Tapi lamanya selama 6 tahun itu yang saya rasa sampai dengan hari ini tidak ada yang mencapai. Dan saya rasa kedepannya pun juga tidak mudah dicapainya. Ya mungkin ini salah satu cerita lucu yang PBS juga mungkin nggak tahu. Jadi waktu itu saya masih pemain muda ya, pemain junior. Waktu itu saya dapat kesempatan bertanding ke Plancis. Jadi waktu itu pertanding itu ada di Tulus, satu jam ke Lourdes. Karena sebagai orang Katolik, Lourdes itu kan salah satu tempat jarah yang paling terkenal. Waktu itu saya ingin banget kesana, aduh teman-teman banyak yang udah kalah. Mereka besok tuh mau pergi ke Lourdes. Waktu itu saya masih menang sendirian. Lalu semua pada godain. Sih tinggalin lu sendiri ya. Katanya kita mau pada ke Lourdes. Dia bilang, waduh. Saya bilang gitu. Akhirnya pada saat saya lagi main masih digodain sama teman-teman. Waktu itu saya pertama udah menang. Suat kedua udah leading 83 atau 93 gitu ya. Tinggal dua poin lagi saya menang. Berarti kan besok saya nggak bisa pergi ke Lourdes. Saking pinginnya saya pergi ke Lourdes. Dengan sadar. Waktu itu saya, waduh deh saya kalah aja deh. Jadi saya bisa bareng-bareng pergi ke Lourdes. Jadi pertandingan itu. Betul-betul waktu itu saya betul ngalah. Ngalah untuk demi bisa pergi ke Lourdes. Akhirnya pas saya kalah, semua pada ketawa. Kok bisa kalah sih sih? Iya, iya, iya. Tadi mainnya jelek. Saya bilang gitu. Padahal sebetulnya, kalau jujur, sebetulnya waktu itu karena saya ingin ke Lourdes. Akhirnya saya, ya, saya korbanin game itu untuk saya kalah. Agar saya bisa besoknya bersama-sama teman-teman bisa pergi ke Lourdes. Setelah menggantung raket di tahun 1997, Susi dan Alan memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Terjun ke dunia usaha menjadi pilihan pasangan ini demi menopang perekonomian keluarga. Tabungan selama menjadi pemain bulu tangkis, serta semangat pantang menyerah saat bertanding di arena bulu tangkis yang selama ini menempel mereka menjadi modal awalnya. Ya memang satu ketakutan seorang atlet ya, yaitu pada saat harus memutuskan pensiun. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini kan belum ada jaminan. Otomatis kita mau jadi apa? Yang paling gampang itu adalah menjadi pelatih. Tapi waktu itu kita memutuskan pada saat pensiun ingin coba untuk usaha. Akhirnya kita milih, oh kayaknya dunia kita di sini ya. Jadi dari beberapa ini akhirnya kita pilih ke tetap dunia olahraga. Kita bikin memberanikan diri untuk membuat sendiri merek Aztek yaitu singkatan dari Alan Susi Teknologi. Jadi merek kita sendiri itu pun awalnya kita juga betul-betul jadi superman lah. Saya sama Mas Alan ya, karena memang modal kita juga terbatas ya dari tabungan kita. Otomatis mulai dari development, marketing, nawan-nawan balang sampai kita ke pasar pagi. Awalnya tuh kita kayak sales. Bawa sampel, kita cobain titip jual, titip jual. Ya cukup ini juga sih ya, apa? Seru juga gitu. Sempat yang ditolak, kiri kanan, udah biasa gitu. Jadi waktu itu betul-betul kita menanggalkan gelar juara kita. Tapi mulai betul-betul dari nol sekali untuk bisa ya menyambung hidup lah istilahnya gitu. Mungkin salah satunya dari pengalaman itu, kalau dibilang kecewa, saya nggak kecewa. Istilahnya, ya saya sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa. Sekarang ya mungkin dari pemerintah, mau memberikan penghargaan saya berterima kasih, nggak diberikan, ya tidak apa-apa gitu. Yang pasti mungkin ini pengalaman yang cukup baik buat saya. Yang penting saya bisa berprestasi, tidak hanya membanggakan, yang pasti bisa membanggakan, maksudnya keluarga ya, dan saya juga bisa dikenal di mana-mana. Itu menjadi satu prestasi yang buat saya juga luar biasa sekali. Kalau saat ini mungkin banyak orang tua yang menanyakan, bisa buat masa depan nggak atletnya, anaknya mungkin ingin jadi atlet, tapi orang tuanya biasanya melarang. Kamu mau makan apa jadi atlet? Seperti itu. Jadi hal-hal itu sebetulnya memang saya rasakan juga, pada saat saya berhenti, kita bukan siapa-siapa. Kita harus mulai dari nol. Meskipun konsentrasi Susi kini pada bisnis dan keluarga, namun ia selalu memantau dan mengikuti perkembangan prestasi bulu tangkis nasional. Susi tetap peduli dengan dunia yang pernah membesarkan namanya. Kini, secara konsisten, di bawah payung Aztek, Susi dan Alan menjadi inisiator kejuaraan bulu tangkis berskala nasional, Aztek Open. Mereka berharap ajang ini dapat melahirkan bibit-bibit baru bulu tangkis yang akan mengharumkan nama bangsa. Saya masih meyakini, Mbak, bahwa atlet kita ini sangat nasionalis, Mbak. Memang, memang tidak, kita tidak, apa namanya, tidak semacam apa ya, bahwa kita tidak, seolah-olah tidak membutuhkan uang atau membutuhkan prestasi money. Tapi saya melihat prestasi money itu sangat perlu. Bukan berarti pemain kita ini tidak nasionalis dan mata duitan. Itu dulu, Mbak, yang paling penting. Karena dengan mereka menekuni olahraga bulu tangkis, Mbak, mereka sudah meninggalkan, Mbak, segalanya itu. Mereka sudah mengorbanan, mengorbankan semuanya, masa mudanya, sekolahnya. Jadi mereka hanya betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk bulu tangkis. Jadi tentunya kalau apabila pemerintah lebih proaktif lagi, akan lebih baik. Jadi bukan berarti kalau tidak ada uangnya, pemain kita tidak nasionalis. Tidak, Mbak. Itu tidak sama sekali dan saya tidak setuju untuk itu. Kalau kerinduan sih mungkin saya enggak ya, karena saya tahu bahwa ya masa saya sudah selesai. Dan pada saat saya menjadi atlet, betul-betul sudah maksimal ya. Betul-betul saya, apa, betul-betul saya lakukan itu dengan ya all out gitu. Jadi pada saat saya pensiun, ya saya memang sudah benar-benar saya pensiun. Cuma suasana pertandingan, saya bisa saat ini mungkin menjadi komentator. Kan saya masih merasakan suasananya bagaimana hanya memberikan dukungan kepada maksimal adik-adik seperti itu. Ketemu teman-teman kan. Lalu mungkin pertandingan masih ikut pertandingan senior. Lalu ada eksibisi, kadang-kadang kucing klinik. Jadi hal-hal itu yang membuat kita juga tetap ada dalam dunia bulu tangkis. Kita mengevaluasi memang kita perlu melakukan termotroposan. Jadi salah satu yang kita coba enkaris buat mereka adalah bahwa tadi sistem kontrak individu membuat mereka lebih terpacu. Kemudian kita juga memacu mereka untuk lebih gigih. Memang ada perbedaan antara pelatnas sekarang dan pelatnas mungkin jamannya eranya suiking CS. Dimana mereka sifat nasionalismenya itu lebih bisa dikatakan lebih tinggi. Sekarang itu lebih lebih komersil. Tapi itulah jadi tantangan buat kita semua. Bagaimana kita menanamkan jiwa patriotisme sehingga mereka bisa mati-matian untuk mencurahkan segala kemampuannya untuk bisa berprestasi. Itu salah satu tantangan yang ada di kita. Jadi yang saya rasa kalau senanya dari klub sudah benar itu semua tertata benar ya dari segi disiplin dari segi karakter atlet itu bagaimana untuk menjadi juara. Saya rasa kalau ada itu kita bisa kembali seperti zaman kita dulu. Ya moga-moga sifat pribadi Susi itu dicontoh oleh anak-anak yang sekarang gitu loh. Kenapa Susi bisa jadi juara juaranya lama itu luar biasa itu moga-moga pribadinya itu kan kita punya contoh kan. Betul kan. Kalau kita nggak ada contoh lah itu parah. Betul kan. Kita ada contoh itu lebih bagus loh. Betul kan. Supaya kita itu mencontoh yang baik yang jadi juara. Itu kan dicontoh. Punya contoh kan. Ya mungkin saya sebagai mantan olahragawan di Wicabang Bulutangkis ya. Saya ada satu cita-cita dan juga keinginan bahwa mudah-mudahan kedepannya ini olahraga di Indonesia bisa semakin baik. Semakin lebih diperhatikan. Karena olahraga ini adalah cerminan dari satu bangsa yang apa namanya yang biasanya lebih dihargai mbak. Karena olahraga ini adalah suatu prestasi yang membanggakan dan juga membawa nasionalisme yang tinggi. yang terakhir. Susanti Dan buat saya sendiri Karena bulu tangkis sudah membesarkan saya Tentunya saya tetap akan mencintai Bulu tangkis apapun adanya Dan saya ingin mengembalikan ke bulu tangkis Saat ini mungkin saya juga Akan terus ya Untuk membina adik-adik Lalu juga bisa membantu PBSI untuk menjaring Karena saya berharap bahwa Tradisi emas Olimpiade ya Itu kan selalu dari bulu tangkis Itu akan terus berkesinambungan Dan harapan kita tentunya olahraga Indonesia akan bangkit Tidak hanya mungkin Di level Asia tapi juga di dunia Saat ini di Asia Tenggara aja kita sudah mulai tertinggal Otomatis kan kita berharap Bahwa perhatian pemerintah itu Untuk pembinaan Karena pembinaan itu tidak instan Tidak hanya maksudnya Dalam waktu tiga bulan langsung jadi juara Itu tidak mungkin Itu satu proses Pembinaan harus terus berkesinambungan Menilik perjalanan hidup dan prestasi yang diraih oleh Susi Susanti Seolah menyatakan bahwa hanya dengan kerja keras Semua harapan bisa diwujudkan Perjuangan bukanlah hal yang instan Keraguan hanya akan membuahkan kegagalan Maka tak ada kata lain yang lebih tepat Dalam menghadapi keraguan Selain maju terus pantang mundur Para hadirin bisa dipersilakan untuk berdiri di stadion Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati